Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Selanjutnya, dari Kabupaten Banyuangi tentang berita olahraga. Sempat terhenti setelah tahun 2015, kini Persatuan Laun Tennis Indonesia atau PLT bersama PMK Banyuangi kembali menggelar Banyuangi Open Junior Boy tahun 2022. Kecuaraan dengan level nasional ini diikuti sebanyak 170 asli tenis dari sejumlah daerah di Indonesia. Kabupaten Banyuangi menggelar event kejuaraan nasional junior tenis tingkat pelajar, kejuaraan bertajuk Banyuangi Open Junior Boy tahun 2022 ini diikuti oleh 170 atlet tenis dari sejumlah daerah. Kejuaraan dengan level nasional ini, Panitia memberikan kesempatan untuk bertanding bagi petenis dengan kelompok umur 10, 12, 14, 16, dan 22 tahun. Selain itu, dalam kesempatan ini mereka akan bertanding dalam dua nomor, yakni nomor tunggal dan ganda. Kejuaraan tenis nasional tingkat junior ini sudah lima kali diselenggarakan oleh PLT Banyuangi. Kegiatan tersebut berhenti setelah tahun 2015, dan kini PLT bersama PMK Banyuangi kembali menggelar di tahun 2022 untuk menandai bangkitnya kembali pertanisan Banyuangi sekaligus membangkitkan ekonomi melalui tema Banyuangi Reborn. Banyuangi Reborn Junior upaya kita dalam rangka menemukan bibit-bibit baru di dunia tenis dan diikuti tidak hanya dari Banyuangi dan juga tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga ada dari Kalimantan, dari Sumatera, dan dari Sulawesi. Antusiasnya, Alhamdulillah, baik sekali. Diharap dengan adanya kejuaraan tingkat nasional itu dapat menciptakan bibit atlet muda kelas nasional sehingga dapat bergembang berlaga di ajang olahraga bergengsi lainnya. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan. Jawa Timur, Rizky Dayat, Nasional TV